Aku mau hari ini dibutuhkan, aku lihat besok, kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Secara umum, label kemarahan pada seorang pemimpin lebih dikonotasikan secara negatif daripada positif. Namun dalam beberapa kondisi, kemarahan seorang pemimpin memang sangat dibutuhkan, apalagi terkait kemaslahatan rakyatnya. Seperti yang dilakukan beberapa pemimpin berikut ini, mereka meluapkan emosinya demi membela rakyatnya. Lalu seperti apa kisahnya? Berikut ini adalah 10 momen para pemimpin marah-marah saat bela rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab bisa Pak SBY ini merupakan presiden ke-6 Indonesia pada tahun 2004-2014. Beliau dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan kerap meluapkan kemarahannya. Tapi Pak SBY yang gak sel marah kok, pasti ada alasannya. Salah satu kejadian yang membuat emosi Pak SBY tersulut adalah saat beberapa anggota DPRD tertidur dalam acara pembekalan konsolidasi pemerintah daerah di Gedung Lemhanas, Jakarta. Beliau kesal lantaran yang dia sampaikan ada hal penting karena menyangkut persoalan rakyat. Ngomongin rakyat kok tidur sih? Hmm, parah banget deh. Gak merasa berdosa apa ya? Ngurusin rakyat kan tugas mereka juga. Energi dan air, coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya, ya, kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Malu kepada rakyat. Dipilih langsung saudara oleh rakyat. Untuk diajak bicara memajukan rakyatnya saja tidur. Jokowi Dodo Jokowi Dodo atau Jokowi adalah Presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 2014 sampai sekarang. Sering melakukan kunjungan di beberapa wilayah Indonesia, membuat beliau terlihat akrab dengan rakyatnya. Seperti pada kunjungannya di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat melakukan kunjungan, sejumlah sopir truk mengeluhkan adanya premanisme dan pungli yang sudah terjadi sejak lama. Area dekat depo kontainer impor dan ekspor merupakan area yang rawan akan aksi ini. Geramakan laporan para sopir tersebut, Presiden Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jeneral Listio Sigit Prabowo untuk menindaki praktik premanisme dan pungli di kawasan tersebut. Pak Kapolri, selamat pagi. Sekarang ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Kalau pas macet, itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini bisa diselesaikan. Itu saja, Pak Kapolri. Terima kasih. Tri Risma Harini Siapa yang tidak kenal dengan Tri Risma Harini? Perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ini, merupakan salah satu kepala daerah yang kerap mencuri perhatian publik. Salah satunya saat Tri Risma Harini melakukan inspeksi mendadak pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Surabaya. Emosi Ibu Risma tersulut saat mengetahui software IKTP tidak beroperasi dengan baik dan adanya keluhan warga yang mengaku dipersulit lantaran harus bolak-balik demi mengurus IKTP. Kemarahan Ibu Risma pun memuncak dan menganggap petugas di disduk capil tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Ini birokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Tolonglah pikirkan itu. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Kalau sama, gak ada gunanya itu elektronik. Konyol bener ini. Konyol, Pol. Aku mau hari ini dibetulkan, aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Gak mau kena semprot lagi kan? Makanya kerja yang benar. Muhammad Fadil Imran Irjen Pol Muhammad Fadil Imran adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 16 November 2020 menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Kapolda yang satu ini juga terbilang cukup tegas dalam menindaki bawahannya. Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu yang lalu, seorang Kapolsek bernasib sial saat mengikuti rapat PSBB bersama Kapolda. Hal ini lantaran Kapolsek tersebut tertidur saat Irjen Pol Fadil tengah berbicara terkait PSBB di tengah pandemi COVID-19. Jenderal Bintang 2 tersebut tampaknya cukup geram melihat kelakuan anak buahnya yang tertidur saat ia sedang memberikan arahan. Tidak hanya itu, Irjen Pol Fadil juga tidak segan untuk mengusir bawahannya tersebut dari dalam ruangan. Hmm, makanya kalau tidur itu di rumah, jangan di tempat kerja. Abdur Rahman Wahid Jika ingin melihat Gus Dur marah, beritahukan ada rakyat kecil. Mungkin begitulah tuturan Mahfud MD dalam salah satu bab buku miliknya. Gus Dur memiliki prinsip bahwa rakyat tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Melalui keterlibatannya di lembaga swadaya masyarakat, Gus Dur berusaha membangun kekuatan-kekuatan rakyat agar bisa berdaya secara madiri. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, Orang yang menjadi pejabat tidak bisa lagi mengandalkan jabatannya untuk so angker dan sulit disertu. Apalagi sampai menyeleweng. Gus Dur bahkan tidak segan untuk memecat pejabat yang berlaku curang. Nah, pemimpin yang kayak gini nih yang harus dicari. Basuki Cahaya Purnama Memiliki sikap yang tegas menggambarkan sosok Basuki Cahaya Purnama atau yang akrab di Sapa Ahok. Seperti yang terjadi di balai kota DKI beberapa tahun yang lalu. Saat itu emosi Ahok tersurut karena laporan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Dia Kurnihati yang mengungkapkan adanya pungli di sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta. Mendengar hal tersebut, Ahok mengatakan praktik pungli ada karena adanya pembiaran. Menurut Ahok, Ratna telah gagal memastikan praktik pungli tidak terjadi. Ahok pun mengancam akan memecat Ratna dari posisinya sebagai Kepala Dinas jika praktik pungli masih ditemukan. Nah sekarang saya mau membangun asetnya Pak. Berbaiki aja. Kemudian gak boleh Pak dimintain sama P2B-nya 30 jutaan. Pohong. Kasih mata-kotanya mau pungli ya Pak. Udah panggil namanya, cek namanya, pecat aja. Udah gak langsung pecat hari ini? Udah panggil namanya, pecat aja langsung. Mana, kasih mana? Udah cek mana langsung pecat topet hari ini juga. Langsung pecat aja kerjanya kok gitu. Masuk insulat kepada kami minta ubah peringin jalan. Masuk peringin jalan kembali Pak. Masuk kepada kami surat. Ya, masuk kepada kami tuh sini pecat aja langsung. Masih tau sih itu. Lalu BKD langsung suruh pecat. Hayo loh. Susi Puji Astuti Pahlawan nelayan Indonesia. Mungkin itulah sebutan yang cocok diberikan kepada Ibu Susi Puji Astuti. Keberpihakan Susi Puji Astuti kepada para nelayan terlihat dari awal dirinya menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ibu Susi secara tegas akan menindak para nelayan yang melakukan illegal fishing. Bahkan Ibu Susi tidak segan untuk menenggelamkan kapal tersebut. Sikap tegas Menteri Susi ini membuat kenyamanan bagi para nelayan. Tidak hanya itu, Laut Indonesia juga terjamin keamanannya. Berkat sanksi-sanksi tegas ini, neraca perdagangan Perikanan Republik Indonesia kini terbaik se-Asia Pasifik. Makanya, zaman Ibu Susi mana ada nelayan lokal atau asing yang macam-macam. Takut ditinggelamkan soalnya. Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo adalah gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Gubernur Jateng ini juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, bahkan tidak segan untuk meluapkan amarahnya jika kerja pemerintah tidak karuet. Seperti yang terlihat saat melakukan sidak penanganan COVID-19 di Jepara. Salah satu lokasi sidaknya adalah RSUD Kartini, Jepara. Di tempat itu, Ganjar menemukan ada pasien yang terlantar di depan ruang UGD karena rumah sakit penuh. Tak hanya pasien yang terlantar, ada beberapa keluarga pasien COVID-19 yang mengeluhkan lambatnya penanganan jenasa. Bahkan ada yang menunggu selama sembilan jam. Ganjar Pranowo pun langsung bereaksi keras dan memerintahkan bawahannya untuk menelpon rumah sakit terdekat. Anis Baswedan Anis Baswedan merupakan cucu dari pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan. Ia menginisiasi gerakan Indonesia mengajar dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007. Pria yang saat ini menjadi gubernur DKI Jakarta sempat menjadi pusat perhatian setelah melakukan sidak. Saat melakukan sidak, Anis Baswedan mendapati seorang ibu yang sedang hamil masih diminta bekerja di kantor di tengah PPKM darurat. Ia pun geram dengan pimpinan kantor yang tak mengeluarkan kebijakan bekerja dari rumah. Menurutnya, di tengah pandemi ini, ibu hamil lebih berbahaya ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Pasalnya, keselamatan ibu dan janinnya berada dalam bahaya. Barak Obama Barak Hussein Obama II adalah seorang politikus Amerika sekaligus Presiden Amerika Serikat ke-44. Memiliki sifat sopan dan kalem mungkin menggambarkan sosok Obama. Namun, Obama juga pernah kehilangan kesabarannya atas komentar konyol yang dilontarkan oleh Donald Trump. Disebutnya, pernyataan Donald Trump itu sangat tidak mencerminkan sikap seorang warga Amerika. Obama juga mempertanyakan analogi Trump yang melarang Muslim masuk ke Amerika. Bagi Obama, peraturan semacam itu adalah hal paling memalukan dalam sejarah negeri karena memperlakukan rakyatnya dengan tidak adil. Dan itu jelas melanggar konstitusi Amerika Serikat. Lagi ya, Donald Trump ada-ada aja deh. Nah, dari ke-10 aksi pemimpin tadi, siapa yang jadi idola kalian? Komen di bawah dong. Thank you, bad lovers!